Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku, Elviradiofebrianti Yang tentunya saya akan membahas sesuai di judul Yaitu tentang Smart Home IoT Yang dimana saya mengambil project ini Sesuai dengan kejadian fatal kebanyakan orang Dan tentunya juga saya sendiri pernah mengalami hal itu Yaitu yang pertama ketika saya ingin berpergian Lalu saya lupa untuk mengunci pintu Tentu, gimana ya Bayangin deh hal fatal apa yang akan terjadi Lalu yang kedua Pernah gak sih kalian ketika sudah pergi Lalu di jalan itu merasa was-was Rumah udah gue kunci apa belum ya Makanya disitu disini kita bisa kontrol semuanya Dan juga kita bisa kontrol lampu Untuk menghidupkan lampu Dan juga bisa untuk mematikan lampu Jadi ketika kalian berpergian jauh Ketika kalian menginap Dua hari, tiga hari atau selanjutnya Teruskah Itu kalian bisa menghidupkan dan mematikan lampu Sehingga pada rumah tersebut Terlihat ada orang Jadi insya Allah kalau seperti itu Terlihat aman Dan juga disini bisa Kalian kontrol suhunya Bisa lihat Bukan browser ya Cuman hanya sekejangan indikator aja Untuk melihat Suhu di rumah itu berapa sih Kelembapan di rumah itu berapa sih Kayak gitu Oke, kalau kalian penasaran Langsung aja lihat videonya Komponen utama yang digunakan adalah NodeMQ atau ESP2866 Yang digunakan sama seperti Mikrocontroller Arduino Tetapi disini bisa terhubung langsung Dengan wifi Lalu disini ada sensor peer Yang mendeteksi pergerakan Dan juga disertai Dengan datasheet seperti ini Dapat mengatur sensitivitas Dan juga waktu delay Lalu disini ada DHT11 Yang berfungsi sebagai Indikator kelembapan Dan juga temperatur Ada door law Sebagai buka tutup pintu Atau kunci Dan juga ada relay 5V Yang terdapat 4 channel Ini untuk menghubungkan door lock Dan juga lampunya Lalu ada lampu Dan juga kabel jumper Nah untuk rangkaiannya Hasilnya seperti ini Disini ada sensor peer Disini LCD nya tidak digunakan Karena tidak dihubungkan Ya pintunya hilang Oke disini ada selenoid door lock 12V Lalu disini ada sensor peer Yang sudah terhubung Dengan nodansiu Lalu tentunya ada lampu AC Jadi ada DHT11 juga Untuk temperatur dan kelembapan Dan disini juga ada Power supply Atau adapter 12V Diatur di 12V Dan juga ada kabel power Untuk dari lampu ini Kita perlu Sumber AC nya juga Lalu ini ada kabel data Dari nodansiu Terhubung ke laptop Untuk menjalankan programnya Ya disini sudah ada Aplikasi blink nya Yang tertampil Oke disini langsung kita Simulasikan Dimana ketika dia Off Akan mengunci Dan on Akan terbuka Sebenernya ini Bebas Karena ini sistemnya switching Bisa juga On Dia mengunci Lalu off Dia terbuka Dapat diatur Dalam aplikasi blink nya tersebut Sama seperti lampu ini juga Dia on off Ketika dia off Dia mati Ketika dia on Dia nyala Lanjut disini Ada sensor peer Yang dimana ketika ada pergerakan Maka dia akan memberikan Indikator on Ketika ada pergerakan Maka dia akan on Lalu dia off kembali Lanjut disini ada DHT 11 Dimana ini berfungsi untuk Melihat kelembaban Dan temperatur Suhu Ruang Dimana ketika Saya uji coba Saya tekan Maka temperaturnya itu Akan bertambah naik Dan juga kelembabannya Akan berubah Oke ini saya simulasikan semua Lampu oke Nyala Lalu door lock Juga nyala Lampu nyala Dan juga indikator Pada DHT 11 ini juga Berjalan dengan sempurna Lanjut disini Sensor peer Kembali Saya ulang lagi Nah disini Dalam box ini Terdapat Komponen Oh sorry Rangkaian dari Synodem Cue nya Dan juga Relay Disini sudah terpasang Sesuai dengan program Dan sesuai yang Sudah saya jelaskan Tadi di awal video Ini saya kasih box Agar tidak terlihat Berantakan Oke Ini saya lagi Nggak jelas Yuk masuk Yuk Ini gabut guys Mantap Oke buat teman-teman Terima kasih banyak Kita belajar bareng-bareng Jangan lupa Doain aku Semoga aku dapat Nilai ayah Thank you Bye bye See you on the next video Ini garing banget It's so